ini adalah baterai tipe 18650 ya dengan kapasitas 99.000 mAh 3,7 volt tapi disini saya tidak yakin ini kapasitasnya 99.000 ya jadi menurut saya ini tidak sampai segitu oke selanjutnya disini saya juga gunakan sebuah modul powerbank 2 in 1 disini sudah step up disini sudah pernah saya review di video sebelumnya ya untuk spesifikasinya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya nah sekarang kita akan membuat powerbank nah jadi disini untuk bahan bodinya disini saya hanya menggunakan setik ini teman-teman ya setik ini kita tempelkan seperti ini lalu kita susun seperti ini dan kita kasih lem untuk bagian bawah dan atasnya saja untuk bagian tengah nanti saja ya teman-teman ya supaya tidak lengket ke baterai kita lem di bagian bawah dan atasnya saja dulu nah seperti ini teman-teman kita lem tengahnya nanti saja ya Oke selanjutnya kita tempelkan lagi sampai mengelilingi baterai ini ya sampai menjadi sebuah bodi powerbank Oke kita lakukan kita lem saja teman-temannya Oke seperti ini teman-teman untuk hasilnya jadi ini tinggal kita rapikan saja sekarang kita potong saja untuk bagian atas dan bawahnya ini supaya lebih rata ya teman-teman ya kita potong saja seperti ini teman-teman Nah kalau sudah seperti ini untuk hasilnya rapi kita siapkan rempelas lalu kita gosok di bagian siku-siku nya ini ya teman-teman supaya lebih halus ya Nah seperti ini teman-teman Nah disini sudah saya kasih mal-malan ya di sini kita mal dulu untuk penutup atas dan bawahnya Oke teman-teman kita garis saja seperti ini kita plat ya atau kita mal seperti ini caranya sangat gampang sekali Nah selanjutnya tinggal kita potong saja teman-temannya karena disini hanya setik jadi tidak terlalu berat teman-temannya kita coba kita pasang dulu ya teman-temannya sebelum kita lem kita pasang dulu Nah seperti ini teman-teman jangan dilim dulu ya Nah untuk bagian modulnya ini sudah saya kasih tanda seperti ini tinggal kita lubangi saja teman-teman bisa menggunakan solder bisa menggunakan cutter seperti ini teman-teman kita lubangi usahakan yang rapi ya Nah seperti ini teman-teman untuk hasilnya Oke sekarang disini baterainya ini tinggal kita rangkai dengan modulnya karena nantinya kita akan masukkan di bodinya ini Oke sekarang kita siapkan kabel seperti ini teman-teman Nah disini saya ambil kabel warna hitam untuk minus kita sesuaikan panjangnya dengan body ya teman-temannya selanjutnya untuk kabel merah ini plus kita ambil setengahnya saja dari kabel hitam ini kita potong kira-kira segini teman-teman ya Oke sekarang kita kasih timah dulu untuk mempermudah penyolder nanti ya oke teman-teman sekarang ini baterainya kita solder kita kasih kabel ya sebelumnya sebelum itu kita kasih fluk dulu teman-teman jangan lupa digosok dulu untuk bagian bawahnya ya supaya lebih mudah sekarang bagian kepala plus ini kita krek juga ya teman-teman ya kita krek seperti ini supaya apa supaya lebih mudah saat kita solder nanti ya jangan lupa kita kasih fluk supaya lebih mudah lagi lalu kita kasih timah seperti ini teman-teman untuk penyolderan ke kaki modulnya teman-teman ya ini ada b-min dan plus b-plus dan b-min ya jadi untuk yang b-plus ini jalur plus dari baterai dan b-min jalur minus dari baterai sekarang kita gabungkan disini teman-teman oke teman-teman jadi seperti ini untuk skemanya sekarang kita coba dulu masukkan disini ya kita coba dulu nah untuk tutup bagian modulnya kita paskan dulu teman-teman kita lepas dulu ya supaya lebih mudah kita paskan kering seperti ini lalu kita kasih lem tembak saja teman-temannya supaya lebih gampang kita kasih lem tembak saja ya seperti ini nah ketika sudah kering seperti ini teman-teman langkah selanjutnya tinggal kita masukkan saja disini ya ini sangat mudah sekali dan ini bisa kita bawa kemana-mana teman-teman saat darurat ini bisa kita fungsikan ya sekarang disini sudah selesai tinggal kita kasih lem saja untuk penutupnya ini oke teman-teman jadi seperti ini ya input dan outputnya sekarang di bagian sini kita lubangi menggunakan solder nah supaya nanti lebih jelas ya untuk indikatornya kita lubangi kecil saja seperti ini teman-teman nah selanjutnya disini tinggal kita rapikan saja menggunakan cutter teman-teman ya oke selanjutnya kita tutup saja menggunakan lem tembak seperti ini untuk lubangnya ini jangan terlalu banyak supaya tidak sampai ke dalam kita tunggu sampai kering teman-teman nah setelah kering kita rapikan kita ratakan dengan cutter teman-teman ya oke man jadi disini tinggal kita coba saja ya man disini sudah saya sediakan kabel USB nya disini nah sekarang kita coba dulu menggunakan HP asus ya man oke sekarang kita tancapkan dulu untuk outputnya ini dari powerbank lalu kita tancapkan ke HP ya teman-teman ya kita lihat saja nah disini sudah ada simbol pengisian teman-teman ya nah disini sudah mengisi teman-teman ya sudah berhasil oke jadi seperti ini teman-teman cara membuat powerbank yang sangat sederhana sekali nah ini man untuk indikatornya ya menyala ya teman-teman ya nah jadi seperti ini untuk caranya membuat sebuah powerbank sederhana ya man ya dengan satu baterai saja dan bisa teman-teman praktekkan di rumah ya nah jadi disini ada lubang kecil untuk input dan besar untuk output ya oke teman-teman jadi seperti ini cara membuat sebuah powerbank yang sederhana selamat mencoba dan semoga berhasil lain waktu kita kita sambung kembali dengan tutorial yang sangat bermanfaat lainnya